Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi berjumpa bersama saya. Selamat malam, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan. Selalu menyertai diri kita semua. Amin. Ya Allah, amin. Baik kawan-kawan, kita masih dilatihan soal TIU, di mana materi yang akan kita bahaskan ini adalah materi yang datangnya langsung dari beberapa sahabat kita yang Alhamdulillah baru pada kesempatan saat ini, Makiya berkesempatan untuk merespon dari pertanyaan tersebut. Namun sebelum lebih jauh ke sana, Maki akan mengucapkan selamat dulu kepada beberapa sahabat kita yang sudah senantiasa untuk meninggalkan kabar gembiranya, khususnya untuk Makiya sendiri. Mudah-mudahan dengan ditinggalkan kabar gembiranya ini menjadi motivasi dan inspirasi untuk kawan-kawan yang lain untuk tetap belajar dan juga tidak lupa untuk berdoa kepada saudara biar Allah memberikan yang terbaiknya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Ya Allah, ya Allah, amin. Oke, kabar gembiran pertama datangnya langsung dari sahabat kita bernama Mbak Anak nih. Kita lihat aja bareng-bareng ya pasannya. Terima kasih banyak Makiya tips, trik di video-videonya. Alhamdulillah memudahkan saya dalam mengejarkan SKD. Alhamdulillah kalau gitu banget ya. Mohon doanya semoga lu sampai tahap akhir. Amin. Ya Allah, ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Makiya doakan semoga Mbak Anak ini bisa lolos sampai ke tahap akhir dan dinyatakan lolos juga di tahap akhir gitu ya. Jangan lupa berdoa dan juga berusaha gitu ya. Kemudian kabar gembira berikutnya datang dari Mbak Iis Yulandari Abloh. Halo Mbak Iis. Salam kenal dari Makiya. Pesannya kayak gini. Assalamualaikum Mang. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya salamnya. Makasih banyak buat video-videonya. Gak sia-sia saya pantengin sampai pagi. Wow. Awas ketinggalan sholat subuh ya. Tahajidnya juga awas. Jangan sampai ketinggalan. Saya lulus PG. Semoga bisa lulus ke tahap selanjutnya. Amin. Dan semoga Mang Akih panjang umur. Amin. Ya Allah banyak rejeki. Amin. Mughun pisan Mang. Sami-sami gitu ya. Alhamdulillah kalau memang videonya bermanfaat. Tapi ingat jangan sampai lupa dengan video ini. Jangan sampai lupa ninggalin sholat. Kewajiban kita kepada Allah yaitu sholat gitu ya. Karena nanti Mang Akih kebagian dosennya tuh takut gitu ya. Jadi jangan lupa untuk waktunya sholat. Tinggalin dulu Mang Akih ya videonya. Lalu berdua-dua sebab Allah. Biar nanti kita juga dimudahkan dalam memahami materi yang disampaikan gitu. Begitu ya. Oke. Good job Mbak Iis ya. Semoga Mbak Iis lanjut ke tahap berikutnya. Dan dinyatakan los ke tahap berikutnya. Amin. Ya Allah. Amin. Ya. Keep spirit in link. Keep spirit in train. Please do that. Amin. Kemudian kabar gembira berikutnya datang dari Mbak Diamon. Halo Mbak Diamon. Salam kenal dari Mang Akih ya. Pesannya kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mang. Saya lulus SKD. Alhamdulillah. Sungguh baru H-2 saya ketemu channel ini. Wow. Gitu ya. Hampir aja ya. Saya gas tonton semua video-videonya. Karena tipsnya sangat bagus. Sekali menonton saya langsung paham. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Itu berarti Allah yang memudahkan Mbak untuk memahami materi yang diberikan. Gitu ya. Channel ini sangat membantu saya belajar dan memahami materi secara singkat. Doakan semoga saya lulus sampai akhir. Nanti jadi PNS. Amin. Ya Allah. Terima kasih Mang. Sangat bermanfaat channel ini. Alhamdulillah. Kalau sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan. Kalau Mbak merasa dimerbuda oleh Mbak Akih. Nanti Allah mempermudah Mbak Akih gitu ya. Karena khairunas. Angfa'uhumina. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan yang memanfaatkan orang lain. Ketauhi betul apa yang Mbak katakan di sini. Amin dua kan ketemu channel ininya. Sebetulnya yang membawa Mbak untuk mengetahui channel ini adalah Allah SWT. Ya. Insya Allah itu mudah-mudahan pertinjukan dari Allah SWT. Atas sayangnya Allah SWT kepada Mbak. Lalu dibawanya Mbak ke channel ini. Jadi bukan karena kehebatan Mbak Akih. Kecadasan Mbak Akih. Ataupun kita semua. Tapi itu murni dari semata-mata. Dari kasih sayang Allah kepada kita. Agar kita diarahkan ke satu kebaikan. Karena kalau Allah semua mengandalkan ke satu kebaikan. Maka Allah akan menunjukkan kepada orang tersebut suatu kebaikan pula. Insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah memang benar-benar petunjuk dari Allah. Untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. Ya Allah SWT ya. Next. Berikutnya kabar gembira datang dari Mbak Lila Fatmawati. Terima kasih ilmu dan sharingnya Mbak Akih. Semoga sehat selalu. Dan semoga selalu semua bimbingan serta ilmu yang bermanfaat. Ini senantiasa jadi amajariah yang tidak terputus untuk Mbak Akih. Amin. Ya Allah SWT ya. Mudah-mudahan itu ya yang diharapkan oleh Mbak Akih gitu. Karena hanya ilmu yang bermanfaatlah yang akan menyelamatkan kita setelah kita sudah tidak ada di dalam semesta ini gitu ya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak yang soleh dan sedekah jariah gitu. Mudah-mudahan ini semua disamping menjadi ilmu yang bermanfaat juga menjadi sedekah jariah berupa ilmu gitu ya. Sedekahnya berupa pikiran gitu. Amin. Kemudian ini saya bersyukur sekali bisa menemukan channel ini. Ya bagus. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah hari ini saya lolos SKD dengan hasil yang cukup memuaskan dirahsiakan. Mohon doanya agar bisa lurus SKB sampai tahap akhir tes dan dirudui menjadi ASN. Amin. Amin. Betul Mbak ya. Bahwa untuk menjadi ASN itu adalah atas kehendak Allah. Atas mudah-mudahan yang kita berdoa sama Allah. Menjadi ASN yang dirudui dan diselai oleh Allah SWT gitu ya. Kemudian ini Mbak sudah bersyukur kepada Allah karena sudah menemukan channel ini itu memang benar. Karena kita menemukan channel ini lagi-lagi maaf ya katakan bukan karena kehendak kita sendiri tapi itu semata-mata karena rasa kasih sayang dari Allah SWT kepada kita. Itu ya yang harus kita syukuri kepada Allah SWT gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah SWT lalu berterima kasih kepada orang yang terlibat dalam perjalanan ini. Kita dicatat oleh S.WT sebagai hambanya yang bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, ketika kita bersyukur, maka insya Allah akan tambah nimatnya dan ketika kita kumpur, sungguhnya ajab Allah lebih pedih gitu ya. Kemudian kabar gembira berikutnya datang dari Mbak Rahmawati ya. Dari beberapa bulan yang lalu selalu pantengin blognya Mang Akyat juga. Awalnya sih risih kok ini memang bicaranya cepat banget gitu ya. Oh mohon saya, I'm sorry ya, I'm sorry banget kalau memang merasa seperti itu ya. Terus muka dimahnya panjang bener gitu ya. Kalau kata kawan-kawan yang lain bilang itu ciri khas Mbak Akyat gitu mohon maaf ya. Karena dengan begini Mbak Akyat merasa sedikit terhibur gitu ya. Dan yang nantinya bisa meningkatkan semangat Mbak Akyat untuk berbagi kebaikan kepada kawan-kawan semua gitu ya. Namun mohon maaf jika mungkin next time insya Allah akan kalau misalkan memang kurang, kurang berkenan gitu ya. Insya Allah next time dikurangin sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kesini-kesininya semakin profesional Mang. Insya Allah ya mudah-mudahan doakan aja Mbak Akyat untuk selalu tetap profesional dalam berbagi kebaikan dan juga semakin ikhlas lagi. Tentunya yang itu yang Mbak Akyat harapkan agar Mbak Akyat tidak apa, tidak gila pujian gitu ya. Yang membuat nanti kebaikan Mbak Akyat jadi sirna gitu ya di sisi Allah SWT gitu ya. Banyak ilmu yang saya dapat dari blog Mbak Akyat doakan ya Mang Sabtu depan giliran saya berjuang. Semoga rezekinya tahun ini bisa lolos passing grade dan 2011 jadi ASN amin gitu ya. Mbak Akyat doakan semoga Mbak nanti dipermudah dalam urusannya dan diberikan kemudahan dalam atau pada saat mengajakkan suasana yang diberikan gitu. Sehingga Mbak lolos passing grade dan dijatakan lolos jadi ASN tahun ini gitu amin. Dan kemudian berikutnya yang terakhir nih kabar gembiranya ini datang langsung dari Bang Muhammad. Halo Bang Muhammad salam kena dari Mbak Akyat ya. Pesannya kayak gini Alhamdulillah Mbak Akyat saya lulus SKD Alhamdulillahirrohamin. Video yang Mbak Akyat buat sangat membantu dalam menjawab soal sekali lagi. Terima kasih banyak berkas selalu buat Mbak Akyat amin. Salam saya dari pulau Kalimantan Mluw salam Kalimantan ya. Halo salam kena dari Mbak Akyat salam untuk orang-orang Kalimantan dari Mbak Akyat. Oke kawan-kawan pertama maaf ucapan selamat kepada kawan-kawan yang atas diraihnya nilai darah spasing rate. Ingat ketika kita meraih prestasi jangan menjadikan diri kita sombong. Tetap menjadi orang yang hamba kemudian bersyukur kepada Allah karena tidak akan terjadi ini semua kalau tanpa gandang Allah subhanallah ya. Lalu bersyukur kepada orang-orang yang telah ikut andia dalam perjuangan ini gitu ya. Artinya berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam perjuangan ini. Berterima kasih kepada orang tua kita yang telah mendoakan kita kepada teman-teman kita yang telah mendoakan kita juga kepada manusia yang lain yang pokoknya yang ikut serta dalam ketercapaian prestasi ini gitu ya. Sehingga dengan begitu insya Allah kita dicatat oleh Allah subhanallah sebagai hambanya yang bersyukur karena layas kuruloh malayas kurunas tidak dikatakan sebagai hambanya bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam perjuangan. Itu kejadian yang dimaksud begitu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan sekali lagi ma'aki doakan semoga kawan-kawan semua dicatat oleh Allah subhanallah sebagai hambanya yang bersyukur. Sehingga dengan kita bersyukur maka insya Allah akan tambah nikmatnya gitu ya. Dan ketika kita kubur maka semuanya ajab Allah lebih pedih gitu ya. Baik untuk mesyuarat aktu kita langsung aja ke TKP nih. Ini sebetulnya soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal yang datangnya dari Mbak Romy Syahrita. Halo Mbak Romy Syahrita salam kenal dari Mbak Aki ya. Mudah-mudahan apa yang Mbak Aki berikan apa yang Mbak Aki sampaikan bisa bermanfaat untuk Mbak pada khususnya dan untuk kawan-kawan yang lain pada umumnya. Amin. Di sini sudah saya jadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya. Tepuk atau selesor. Ada kuat? Gak ada yang ada yang ada selesor. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman jadi semuipus solusen. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu ya. Karena senyum adalah bagian dari ibadah kawan-kawan ya. Senyum adalah bagian dari kebaikan. Dan ketika kita menebar kebaikan, semuanya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bantukah aku Kang. Selesaikan soal ini ya Kang. Insya Allah ya. Satu ini dua ini tiga ini. Oke kawan-kawan kalau tidak salah soal ini sudah sempat mengaktif bahas pada pertuan sebelumnya. Tapi gak apa-apa untuk lebih jelasnya kita bahas lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit pencerahan gitu. Itu khusus untuk Mbak Romi dan untuk kita semua gitu nih. Untuk kasus soal nomor satu ini sebetulnya gak jelas apa yang ditanyakan. Tapi Mang Aki akan mencoba menjawab dengan ditambahin di sini ya. Misalkan nomor satu yang ditanyakan adalah. Misalkan biar mudah nih. Karena ini. Apa namanya. Kalau soal CPNS itu gak mungkin kita harus mencari berapa nilai X, berapa Y, Z gitu kan. Karena akan lumayan mencinta waktu gitu. Kecuali misalkan dengan keadaan tertentu. Ada cara cepatnya kemungkinan itu. Karena pembuat soal itu jenius gitu kawan-kawan ya. Misalkan yang nomor satu itu yang ditanyakan adalah. Ini kemampuan Maki ditanyakan nih. X tambah 2Y plus Z sama dengan how much gitu. Misalkan ya ditanyakan ini. Sementara kita di sini sudah diberikan bahwa 4X min Y ditambah 2Z sama dengan 15. Kemudian 3Y min Y sama dengan 2. Jika X sama dengan 6 maka yaudah berarti ini kawan-kawan. Pertama ya kalau kita sudah mengerti kawan-kawan ya. Kita jangan menulis lagi soal. Karena dengan kita menulis soal lagi-lagi kita lagi sampaikan. Itu akan menyita waktu kawan-kawan ya. Jadi cukup aja langsung tulis 4X. X-nya kan 6 sudah diketahui tuh. 4X6 gitu ya. Dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 15. Kecuali kalau kawan sudah bisa langsung aja nih. Dipindah ruasin ke sini. Langsung aja. Tapi ini gak apa-apa ya supaya kita lebih mengerti. Pelan-pelan aja dulu nih. Min Y ditambah 2Z sama dengan 15. Ini kan 4X6 24 ya. Pindahin ke sini karena positif. Pindah ke sini moncat sama dengan jadi negatif. Nah gitu. Jadi ini sama aja dengan min Y plus 2Z sama dengan min 9 gitu ya. Anggap ini persamaan yang pertama kawan-kawan. Lalu kita di sini diberikan 3Y min Z sama dengan 2. 3Y min Z sama dengan 2. Nah karena yang ditanyakan adalah X plus 2Y plus Z. Lihat sama kita nih. Di sini 3Y di sini min Y. Supaya jadi 2Y diapain tuh? Iya betul. Operasi ini tambah. Nah operasinya penjumlahan di sini. Min Y ditambah 3Y berarti. Iya betul. 2Y kan. 2Z ditambah min Z. Artinya 2Z dikurangi Z. Plus Z. Oh ketemu berapa tuh? Min 9 tambah 2. Iya betul. Min 7. Oh ternyata. Karena yang ditanyakan adalah X ditambah 2Y ditambah Z. Di mana X-nya itu sendiri adalah. Di sini aja ya. Sama dengannya. 6. Ganti 6. Dan 2Y plus Z. Kita kan sudah punya nih. Min 7 ya. Min 7. Oh berarti. Berarti kalau begitu. Nilai X plus 2Y min Z plus Z. Sorry. Itu adalah min 1. Selesai deh kawan-kawan. Begitu. Aan-sane? Iji-ji-ji. Sedi-siedi. Mantap gitu ya. Kemungkinan kalau pertanyaannya seperti ini. Tapi kalau nanti ditanyakan. Kalau ditanyakan hubungan antara X, Y, Z atau Y dengan Z. Maka ya kawan-kawan dengan terpaksa kita harus mencari X dan Y-nya. Sorry. X-nya kan sudah ketemu. Y dan Z-nya dengan eliminasi berarti kawan-kawan ya. Ini. Karena ini agak sulit sekali nih. Untuk kita cari tahu. Jadi harus pakai. Kalau pakai secara cepat susah gitu ya. Agak sulit gitu. Kita harus hati-hati gitu. Ini harus pakai dengan eliminasi kawan-kawan. Kalau mau tahu. Kalau yang ditanyakan misalkan bukan ini. Tapi hubungan antara X, Y, dan Z gitu ya. Berarti dengan terpaksa kita pakai eliminasi. Kita punya min Y ditambah 2 Z sama dengan min 9 kan gitu. Kemudian kita punya 3 Y min Z sama dengan 2. Ini kali silang kawan-kawan. Kita hilangin si. Mau Y dulu boleh. Mau Z dulu boleh. Kalau kita mau hilangin Y berarti kita kalikan dengan koepisien Y gitu. Yang atas, yang bawah kan 3. Simpan di sini. Yang atas kan 1 ya. Sebelum Y itu kan ada angka 1. 1 di sini. Kalikan nih. Berarti min 3 Y. Min Y kali 3 min 3 Y. 2 Y, 2 Z. 2 Z kali kan dengan plus 3. Berarti plus 6 Z gitu ya. Sama dengan min 9 kan 3? Iya betul. Min 27. 3 Y kali 1 itu adalah 3 Y. Min Z kali 1 itu kan plus. Oh, min. Sorry, sorry. Min Z. Min Z kan ya. Min Z. Oke gitu ya. Kemudian 2 kali 1 kan 2. Supaya jadi 0 diapain min 3 Y kan sudah sama tuh. Ini min 3 Y, ini plus 3 Y. Jadi supaya jadi 0 diapain. Iya betul. Kita tambahin. 6 Z kurangi Z. 5 Z. Oke. Good job ya. Min 27. Ditambah 2. Iya betul. Min 25. Berarti Z nya berapa? Min 25 dibagi 5. Pelan-pelan aja ya. Biar lo lebih mengerti nanti ya. Min 25 bagi 5. Iya betul. Min 5. Oh, berarti Z nya min 5 kawan-kawan. Kita sudah punya Z nya min 5. Tinggal kita cari Y. Nah, untuk mencari Y berarti kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Min Y plus 2 Z. Itu kan sama dengan min 9 ya. Min Y ditambah 2. Z nya kan kita sudah punya min 5. Min 5. Tutup kurung. Sama dengan min 9 turunin. Ini artinya min Y. 2 kali min 5 min 10 kan. Min 9 turunin. Min 10 loncat ke sini. Berarti plus. Negatif jadi positif. Positif 10 gitu kawan-kawan. Min Y sama dengan 1. Berarti Y nya min 1 gitu kawan-kawan. Oh, ternyata kita ketemu. X nya 6. X nya 6. X sama dengan 6. Kemudian Y nya negatif 1. Dan Z nya itu adalah negatif 5. Nah, kalau ditanyakan hubungan X dan Y. Misalkan hubungan X dan Y berarti X lebih besar dari Y. Gitu kan. Atau kalau ditanyakan hubungan X dengan Z berarti X lebih besar dari Z gitu ya. Nah, kalau ditanyakan hubungan Y dengan Z berarti baik-baik saja. Itu bukan ya. Tapi bandingan ini ya. Y berarti min 1 lebih besar dari min 5 kan. Lebih besar dari min Z gitu kawan-kawan. Ya. Atau misalkan hubungan X dengan Z sudah Y dengan Z sudah. Mau dibalik juga boleh. Ya, kalau mau dibalik misalkan nggak ada di option ini. Berarti Y kalau mau pakai yang ini Y kurang dari X gitu kawan-kawan. Boleh juga Y kurang dari X. Atau Y kurang dari Z ya. Y lebih dari Z. Sorry kok Y negatif Z. Y lebih dari negatif Z. Kok negatif Z. Y lebih dari Z. Berarti Y kurang dari Z gitu. Y nya berapa min 1? Kok salah kebalik ya. Y nya kan negatif 1. Lebih dari Z. Berarti kebalik Z dulu. Sorry ini. I'm sorry. I'm sorry. Hati-hati ya. Berarti kalau mau pakai ini dulu lah dari sini. Kalau mau dibalik Y kurang dari X berarti gitu kawan-kawan. Karena Y nya min 1 kan pasti kurang dari positif 6 kan. Atau Z kurang dari X gitu. Atau juga nih Z kurang dari Y gitu kawan-kawan. Ya. Kalau mau ditanyakan hubungan antara X, Y dan Z begitu. Tapi kalau ditanyakan kayak tadi mengaki ya nih. X plus 2Y plus Z. Nah enak itu X nya 6. 2Y plus Z nya kan sudah punya. Ini min 7 begitu. Andesan? Iji-ji setelah jadi. Mantap. Kalau mantap lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini. Kita pindah aja dulu ke sini. Atau sorry. Kita tulis dulu ya. 3A plus B sama dengan C. Kita tulis di sini nomor 2. I'm sorry. Nomor 2. 3A plus B sama dengan C katanya. Lupa nggak ketulis sama maki tadi ya. A min B sama dengan 5. A min B sama dengan 5. Yang ditanyakan apa sih? C min 4B. Yang ditanyakan adalah nih. Berapakah nilai C min 4B gitu. Sama dengan bla bla bla. Oke kawan-kawan. Di video sebelumnya sudah sama maki bahas soal ini. Tapi yang ditanyakan waktu itu sama maki dibuat. Nah dimodif dari si soal ini sebetulnya. Yang waktu itu. Yang video sebelumnya maksudnya gitu ya. C min 4A. Nah sekarang sebetulnya soal yang ditanyakan itu C min 4B. Gimana kalau yang ditanyakan C min 4B? Berarti kita harus menghilangkan siapa di sini? Kita harus menghilangkan si A. Nah gitu kawan-kawan ya. Kalau yang soal sebelumnya C min 4A. Berarti kita hilangin si B. Kalau hilangin si B emang enak gitu. Kalau misalkan kita mau hilangin. Yang ditanyakan ini nih. Kita lagi ulang-ulang-ulang. Ya biar lebih mengerti lagi. Kalau yang ditanyakan C min 4A enak. Kita hilangin si B. Berarti enak supaya hilang jadi 0 diapain. Tambahin kan. Jadi 3A tambah 1A. 4A. B kurangi B 0 kan. Jadi ini C plus 5. Kalau ditanyakan C min 4A yaudah. Ini tukar posisi. Si 4 loncat ke sini. C turunin. 4 loncat ke sini. Jadi min 4A. Tuh ketemu. Berapa jawabannya? Positif loncat ke sini ke kiri. Dari kanan ke kiri. Berarti positif dan negatif. Nah kalau ditanyakan C min 4A enak ketemu. Jawabannya adalah negatif 5 gitu kawan-kawan. Tapi kalau ditanyakan C min 4B. Berarti kita dengan terpaksa harus menghilangkan si A dulu. Hmm gitu kawan-kawan. Untuk mencari tahu si A berarti ini. Nah menghilangkan si A ya. Menghilangkan si A berarti ini kita hilangin si A nya gitu. Caranya ya bisa eliminasi, bisa substitusi boleh gitu. Kan ini 3A. 3A ditambah B sama dengan C ya gitu ya. Supaya hilang si A nya. Berarti si A ini harus kita ganti. Eliminasi boleh eliminasi, boleh substitusi. Tapi maka sekarang mau pakai substitusi ya. Kita kan punya A min B sama dengan 5. Gitu kan. Kita buat menjadi B saja. B sama dengan 5 min A. Kan gitu ya. Itu kalau B. Nah B. Karena kita mau mencari. Karena kita mau mencari apa nih? Oh. Karena kita mau mencari B. Yang dihilangin si A berarti kita buat menjadi A. Sama dengan B dalam B gitu. Nah jadi kalau mau dibuat. Mau dibuat. Mau dibuat B itu buat begini. Tapi kan kiri sini kita mau mencari B. Berarti kita hilangin si A. Berarti kita buat si A ini supaya sama dengan B gitu. Dalam bentuk B. Maksudnya sama dengan dalam bentuk B gitu maksudnya ya. Jadi ini yang ini nih ke sini. A sama dengan 5. Nah min B. Pindah ke sini terbang. Nah jadi positif plus B. Oh ternyata bentuk lain dari A itu adalah 5 plus B. Yaudah kita ganti si A ini oleh 5 plus B. 3 kali 5 plus B. Oke gitu ya. Plus B lagi sama dengan C. 3 kali 5. 15 kan. 3 kali B. 3B plus 3B. Turunin ini nih. Plus 4 plus B. Sama dengan C. Ini kan ketemu tuh. 4B. 15 sama dengan C. 4B. Karena dia positif di kiri. Loncat ke kanan. Tandanya berubah. Jadi min 4B. Nah ketemu deh. Oh jadi ternyata nilai dari C min 4B adalah 15 kawan-kawan. Begitu. Andesan? Jadi setiap jadi mantap gitu ya. Kalau mau pakai eliminasi boleh ya. Ini kalau pakai substitusi. Substitusi. Kalau mau pakai eliminasi boleh ya. Eliminasi. Kalau pakai eliminasi tetap saja. Kita hilangin si A nya. Berarti 3A ditambah B sama dengan C kan gitu ya. Lalu kita punya A min B sama dengan 5. Kali silang nih. Kali silang. Ini supaya hilang si A. Berarti ini kali 1. Ini kan komisian A nya 3. Cumpah di bawah. Ini kalikan semua ke sini. 3A kali 1. 3A. B kali 1. B. C kali 1. C gitu ya. A kali 3. 3A. Gitu kan. Min B kali 3. Min 3B. 3 kali 5. 15 kawan-kawan. Supaya jadi 0 diapain nih. 3A 3A. Iya betul dikurangi. Jadi ini kan hilang. 0. B min min B. Min 3B. B min. Ini min dulu operasi min. Lalu negatif 3B. Awas. Min ketemu min. Min min kan. Min min. Oh min min plus ya. Bukan O. Jadi B tambah 3B. 4B. Oh yang ini jadi 4B. Sama dengan. C. Min 15. Gitu. Karena yang kita tanyakan adalah C min 4B. Ini terbang ke sini. Nah negatif jadi positif. 15. C turunin ke sini. 4B. Loncat dari kiri ke kanan. Meloncati sama dengan. Tandanya dirubah. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Karena di sini positif. Berubah jadi negatif. Sama nggak kawan-kawan di atas? Sama. Begitu kawan. Understand? Jadi dari sini mantap. Kalau mantap. Next. Soal nomor berikutnya. Yang tadi juga. Di sini lihat ya. Kita disuruh menentukan suku berikutnya nih. Di sini ada suku. Kita terus di sini aja ya. Di sini aja lah. Biar nggak. Pindah lagi. Nah ke sini. 8, 5. Pertama kita kata ma'aki. Kalau kita menemukan soal seperti ini. Pertama. Jangan jauh-jauh dulu. Kita lanjut dari suku pertama ke suku kedua aja ceknya. Oh diapain tuh? 8 jadi mit 6. Itu kan dikurangi berapa tuh? Nggak mungkin kan? Loncat 1. Suku. Berarti suku ke 1 jadi suku ke 3. Diapain? 8 jadi 5 diapain? Dikurangi 3 kan? Oh dikurangi 3. 5 jadi 2 diapain? Dikurangi 3 di 2. Nah 2 jadi ini ke sini. Harusnya negatif 1 nih. Bukan 1. Ini terjadi kesalahan pengetikan nampaknya. Ini harusnya negatif 1. Jadi kalau begitu maka nanti suku berikutnya. Setelah negatif 1 itu loncat 1 lagi. Ini di sini berarti ya. Itu adalah negatif 1 dikurangi 3. Karena setiap ini dikurangi 3. Berarti negatif 4. Nah gitu kawan-kawan. Tiga yang berikutnya nih. Ini juga kemungkinan loncat 1 nih. Min 6 jadi min 13. Diapain? Min 7. Oke. Ini harusnya ke sini. Ini ke sini. Kemungkinan ini harusnya min 7 juga. Berarti min 20 nampaknya ini terjadi kesalahan pengetikan juga. Nah ini harusnya min 20 ya. Min 20. Kemudian dikurangi lagi 7. Ini bukan min 7. Berarti min 27 ini. Lalu dikurangi lagi 7. Berarti min 34. Harusnya begitu kawan-kawan ya. Jadi bentuk soalnya nih. Kalau mau ditulis lagi di sini. Ini suku. 2 suku berikutnya berarti. Jadi itu harusnya soalnya kayak gini. 8, min 6. Misalkan pakai koma ya. 5. 8, min 6. 5. Min 13. Oke. Gitu ya. Kemudian 2 udah cocok. Min 20 harusnya. Nah min 20. Kemudian min 1. Kemudian min 27. Baru nih ketemu. 8 jadi 5. Diapain? Oh dikurangi 3. 5 jadi 2. Dikurangi 3. 2 dikurangi 3. Min 1 kan. Min 1 dikurangi 3. Min 4. Oh makanya suku berikutnya adalah min 4. Nih disini. Nah. Lalu untuk mencari suku berikutnya nih. Kita cek suku kedua. Ke suku ketiga. Diapain tuh. Oh min 7. Min 7. Ini kesuka kesini. Min 7. Min 7. Min 13. Min 7. Min 20 kan. Min 20. Min 7. Min 27. Min 27. Min 7 lagi. Min 34. Kawan-kawan begini itu. And the same. Ijiji sedih sedih. Mantap. Oke kawan-kawan. Barangkali itu saja dulu. Yang bisa disampaikan oleh makhluk. Dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan cukup mengatasi sedikit kesukitan-kesukitan yang dihadapi kawan-kawan. Jangan lupa untuk hasil yang maksimal. Di samping usaha yang rajin dan rutin. Untuk kita tidak lupa tetap berdoa kehadir Allah sementara. Biar Allah memberikan yang terbaiknya untuk kita semua. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya. Oke. Because time is operating for today. In the before. Let's go to the sand. Let's go to the floor. Let's go to the floor. Let's go to the floor. Please say. Alhamdulillah. Sokidar. Alhamdulillah. Herbalamin. Thank you for attention. Thank you for hearing. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.